Balade Padang Pasir Jelit 4. Dengan wajah tanpa ekspresi Hanggu bertanya, apa katanya? Sambil menunduk gadis pelayan itu berkata, katanya, tak ada alasan baginya untuk sendirian tak bisa mencari uang, hari ini tak buka, besok tak buka, nanti ia makan apa? Lagi pula lagi pula. Wisma Tianxiang menawarkan bayaran yang tinggi, ia juga mengingat persahabatan lama, sekarang-sekarang ia merasa, lebih baik pergi, katanya kecantikan wanita tak bertahan lama, dan seluruh hidupnya tergantung pada tahun-tahun yang pendek ini, sehingga ia tak dapat menyianyikannya. Wajah Hanggu yang tadinya muram, begitu mendengar perkataannya malahan menjadi legat, sambil menghela nafas dengan pelania menyuruh gadis pelayan itu pergi. Aku bertanya, apakah Wisma Tianxiang milik perusahaan sih? Hanggu berkata, sebelum ini, ya, sekarang tidak. Sebenarnya, aku juga tak tahu apa yang terjadi. Dua tahun belakangan ini usaha mereka semakin lama semakin berkembang, ku rasa, tak lama lagi, rumah-rumah hiburan yang dikelola perusahaan sih tak akan dapat meremahkan mereka lagi, mereka ingin menjadi rumah hiburan nomor satu di Chang'an. Aku seorang bawahan, aku tak tahu apa sebenarnya maksud tuan besar, kenapa ia membiarkan mereka menjadi semakin besar. Sambil terdiam, Hanggu menatap api di tungku, lalu tersenyum dan bangkit, tak usah membicarakan hal-hal yang mengkhawatirkan ini, lagi pula aku juga tak dapat menjalankan roda usahaku. Hari ini kami bosan seharian dalam rumah, setelah dua hari turun salju, hari ini adalah hari yang baik untuk melihat bunga perem, karena kami toh tak membuka usaha, lebih baik ku panggil semua nona-nona untuk berjalan-jalan di luar. Aku segera menyetujuinya. Aku sekerta dengan Hanggu, Hanggu takut pada hawa dingin, ia mengenakan mantel bulu rubah, tangannya pun mengenakan sarung tangan bersulam. Ketika ia melihat bahwa aku hanya memakai mantel yang diisi kapuk, ia berdercak kagum, akan tetapi ia bukan mengagumi kekuatan tubuhku, melainkan mengagumi bagaimana aku, di hari yang begitu dingin, dan di tengah orang-orang yang terbungkus mantel tebal seperti bakpao, masih dapat nampak lemah gemulai. Ketika kereta baru hendak keluar dari gerbang kota, sekonyong-koyong terjadi keributan, sebuah pasukan membelah kerumunan orang dengan tombak mereka, semua orang segera berhenti berjalan dan menyingkir ke pinggir jalan, kereta kami pun segera berhenti di depan pintu sebuah toko. Dalam sekejap orang berteriak-teriak dan kuda meringkik, keadaan menjadi kacau balau. Dengan penuh rasa ingin tahu aku menyingkapkan tirai dan menjulurkan kepalaku untuk memandang keluar, namun dengan tenang hanggu tersenyum dan berkata, Gadis bau. Kelak adegan seperti akan jarang terlihat di changan, kau belum pernah melihat kaisar lewat adegan itu dan pasukan tentara membuat orang tercengang. Ketika ia sedang berbicara, di kejauhan beberapa penunggang kuda telah mencongklang masuk ke dalam gebang, Aku memandangi mereka dengan penuh perhatian, dari kejauhan nampaknya usia mereka masih muda, mereka semua mengenakan pakaian brokat dan mantel bulu, dengan gagah mereka menunggang kuda pilihan. Pemuda-pemuda kaya raya bermasa depan cerah, mereka benar-benar nampak anggun. Tiba-tiba hatiku terguncang, lelaki-lelaki yang berwajah dingin. Dan tampan yang alisnya tajam dan matanya berbinar-binar itu, bukankah ksiao huo? Walaupun saat ini pakaian dan sikapnya sangat berbeda dengan saat ia berada di padang pasir, aku yakin aku tak salah mengenali orang. Pemuda-pemuda lain memacu kuda mereka sembari bergurau, namun bibirnya terkatup rapat, matanya memandang kekejauhan, nampak jelas bahwa. Walaupun ia berada di tempat itu, pikirannya berada di tempat lain. Hanggu melihat wajahku yang tercengang dan berkata, kenapa aku menunjuk ksiao huo dan bertanya, siapa dia? Senyum tipis muncul di bibir Hanggu, pandangan Matthew Y.U.R. memang luar biasa. Walaupun mereka semua dilahirkan sebagai bangsawan, namun ia berbeda, selain itu sampai sekarang ia belum menikah, bahkan juga belum bertunangan. Aku melirik Hanggu, ternyata Hanggu adalah seorang mak comblang yang liai, tapi sayangnya salah memilih profesi. Hanggu tertawa, sambil menunjuk ksiao huo ia berkata, bibir dari pihak ibunya adalah permaisuri, paman dari pihak ibunya bergelar jenderal besar, nama besarnya menggetarkan ksiao ngu dan ksiu, ia berkuasa atas 8.700 keluarga. Namanya huo kubing, cuan muda paling termasyur di changan. Ia nampaknya dingin dan tak bermosi, namun kabarnya wataknya sangat keras dan angkuh. Ia bahkan berani menentang pamannya di depan orang banyak, tapi ternyata ia cocok dengan kaisar, yang selalu membelanya, sehingga di changan semakin tak ada orang yang berani menyinggungnya. Aku memperhatikan sosoknya di atas kuda, perasaan dalam hatiku sulit dijelaskan, saat aku merasa putus asa di changan, aku ingin menemukannya, namun tak bisa menemukannya. Ketika aku masuk ke Wismasi, aku mengira bahwa setelah melewati serambi panjang, di ujung hutan bambu ialah yang akan kutemui, namun aku masih tak berperhasil menemukannya. Akan tetapi, pada saat yang sama sekali tak ku bayangkan, ia muncul. Walaupun aku sudah menduga bahwa ia bukan orang biasa, namun aku sama sekali tak menyangka bahwa ia adalah keponakan Kaisar Dinas Tihon dan Jenderal Besar Weiking. Di atas punggung kuda, ia sepertinya merasakan sesuatu dan berpaling ke arah kami, pandangan matanya menyapu semua orang, aku pun mendadak menurunkan tirai. Di sepanjang jalan, Hanggu mengodaku, namun aku hanya mendengarkannya dengan hambar sambil tersenyum. Hanggu merasa ia sia-sia mengodaku, maka ia berhenti bergurau, lalu memperhatikan ekspresi wajahku dengan seksama. Beberapa saat kemudian, sambil memelankan suaranya, ia berkata, Untuk apa merendahkan dirimu sendiri? Seumur hidupku nasibku malang, semasa muda aku hanya memperhatikan masalah asmara, menuruti kehendak hatiku, dan tak membuat rencana masa depan. Sekarang aku mengerti kenapa aku harus melakukannya, tapi aku sudah terlanjur tua. Sekarang usiamu masih muda, dan kau pun memiliki paras seperti ini, asalkan kau punya kemauan, apa yang tak dapat kau lakukan di jangan ini? Seperti permaisuri wei sekarang ini, dahulu statusnya tak lebih tinggi dari kita-kita ini. Ibunya adalah seorang pelayan di rumah putri kaisar, lalu melahirkannya karena suatu hubungan gelap, seorang ayah pun ia tak punya, dan terpaksa memakai marga wei. Setelah dewasa, ia pun hanya seorang gadis penyanyi di rumah putri itu, akan tetapi, setelah itu, dengan mengandalkan paras cantiknya, ia menjadi kesayangan kaisar, dan menjadi ibu negara. Selain itu, Jenderal Besar Wei juga seorang anak haram, ketika kecil ia menjadi pengembala kuda, tak hanya kelaparan, tapi juga sering dicambuk majikannya. Akan tetapi ia lalu mendirikan jasa besar dengan memukul mundur bangsa Xiongnu, dan mencapai kedudukan tertinggi. Aku berpaling, lalu memeluk Hanggu Seraya tersenyum, jie-jie yang baik, aku tak bermaksud seperti itu. Aku hanya memikirkan kejadian yang telah terjadi di masa silam. Gadis penyanyi menjadi permaisuri, tukang kuda menjadi jenderal besar, aku paham maksudmu. Walaupun kita wanita, kita lahir di zaman yang tak ketat aturannya, suatu masa di mana wanita sering mencampuri urusan negara, seperti kata pepatah, Kaisar dan para bangsawan, para jenderal dan pejabat negara, apakah mereka dilahirkan berdarah biru? 8. Wajah Hanggu nampak kebingungan, ia perlahan-lahan mengulangi perkataan itu, Kaisar dan para bangsawan, para jenderal dan pejabat negara, apakah mereka dilahirkan berdarah biru? Ia seakan sedang merenungkan maknanya, dari mana kau mendengar perkataan itu? Kalau saja aku sepertimu dan dapat memahami makna perkataan itu, tentunya sekarang keadaanku tak seperti ini. Hanggu bangga akan kecantikannya, kecerdasannya pun jauh di atas rata-rata, namun sayang parasnya sudah tua, dan ia masih harus bersusah payah, Hatinya tak rela, namun ia terpaksa menerima keadaan. Salju putih dan bunga permerah nampak kontras satu sama lain, pemandangan benar-benar indah, aku memandangnya, namun hatiku tak mengaguminya, aku hanya tersenyum saja. Hati Hanggu pun menanggung banyak berban, bunga-bunga yang sedang mekar dengan indahnya seakan membuatnya makin kesepian. Setelah pulang dari memandang bunga, hari telah gelap, Hanggu dan nona-nona lain bersama-sama naik kereta pulang ke rumah, sedangkan aku naik kereta sendirian ke Wisma Si. Di dalam pondok bambu, Ji Uye sedang duduk sendirian sambil membaca buku di bawah sinar lentera. Cahaya lilin kekuningan yang memantul di tubuhnya menimbulkan kesan hangat. Mendadak rongga mataku terasa agak pedih, dahulu saat aku pulang malam setelah seharian bermain di luar, ada juga akan duduk di bawah lentera, membaca buku sambil menungguku pulang, seorang diri, namun penuh kehangatan. Diam-diam aku berdiri di mulut pintu, perlahan-lahan kehangatan dan ketenangan dalam ruangan itu merembes ke dalam hatiku, membuat hatiku yang tak tenteram siang itu menjadi tenang, ia seakan merasakannya dan menengadah memandangku, kenapa kau berdiri di mulut pintu sambil tertegun? Sambil melangkah masuk aku berkata, setelah menjenguk hanggu, aku keluar kota bersamanya untuk melihat bunga perem. Dengan lembut ia bertanya, sudah makan aku berkata, walaupun aku belum makan malam, tapi hanggu membawa banyak makanan kecil, sambil bermain aku makan dan sudah kenyang. Ia mengangguk dan tak berkata apa-apa lagi, untuk sesaat aku bimbang, lalu bertanya, kenapa kau membiarkan rumah-rumah hiburan perusahaan si berjalan sendiri-sendiri? Bukankah hal ini membuat mereka tak hanya tak bisa berserikat melawan pesaing, tapi juga tak bisa berkembang? Orang luar menduga bahwa telah terjadi kekacauan dalam perusahaan si, bahwa pemimpin perusahaan tak becus mengelola perusahaannya. Ia meletakkan bilah-bilah bambu di tangannya, lalu dengan agak acuh tak acuh, tersenyum dan berkata, mereka tak salah duga, aku memang tak becus. Aku menggeleng, setelah diam sesaat, aku berkata, bukankah kau menyuruhku memikirkan pekerjaan apa yang inginku kerjakan? Aku sudah memikirkannya, aku tak mengenal usaha lainnya, tapi aku sudah sedikit mengenal rumah hiburan selama beberapa bulan, lagi pula aku seorang wanita, mengerjakan pembukuan atau menjadi pemeran pembantu, semua dapat kulakukan. Sambil terus tersenyum, Ji Uye berkata, karenakah sudah memikirkannya, besok aku akan berbicara pada Seng Xing untuk mengatur semuanya. Aku menghormat padanya, banyak terima kasih. Ji Uye memutar kursi rodanya, lalu mengambil sebuah bungkusan dan memberikannya padaku, ku kembalikan pada yang empunya. Bungkusan itu berisi seperangkat pakaian loulan biru itu, dengan hati-hati aku merabahnya, aku tak bisa mengatakan apa yang hendak ku katakan, sepatah kata terima kasih tak cukup untuk mengungkapkan perasaanku. Kereta kuda kembali berhenti di depan Luoyufang, namun suasana hatiku sama sekali tak sama, kali ini aku masuk ke Luoyufang sebagai majikan rumah hiburan itu. Pagi itu aku baru tahu apa yang telah diatur oleh Seng Xing, aku bahkan sampai curiga bahwa Seng Xing sengaja mempermainkanku, akan tetapi dari wajahnya yang tak punya emosi aku tak melihat maksud jahat. Ketika melihat ku terus menatap Seng Xing, Ji Uye tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Hal ini diusulkan oleh si Tuawu pada Seng Xing, ia tentu telah memberitahu Hanggu, ia tak akan membuatmu susah. Ia pun berkata pada Seng Xing, beberapa tahun belakangan ini, kepandaian si Tuawu meniru ikan lelah semakin lihai. Seng Xing hanya nampak gelisah, namun senyen nampak gusar, sambil menghirup teh, Tian Chao berkata dengan santai, beberapa tahun belakangan ini menyusahkan baginya, penderitaannya tak terkatakan. Ketika aku sedang memikirkan kejadian pagi itu, para pengiring Tuawu sudah maju dan mengetuk pintu. Pintu segera dibuka, Hanggu berpakaian mewah, wajahnya penuh senyum bagai bunga, ia menghormat padaku dan Tuawu, aku cepat-cepat menariknya hingga bangkit. Hanggu, kau tak akan menyalahkanku. Aku juga tak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Hanggu tersenyum dan berkata, aku bukan orang yang bodoh, sekarang aku mendapatkan kedudukan yang baik di Chang'an, untuk apa mengeluh? Chuan Wu berkata, setelah ini, kalian berdua harus bekerja sama mengurus rumah hiburan ini dengan baik, aku akan pergi memeriksa toko lain, aku pergi dulu. Setelah berbicara, ia mengajak para pengiringnya pergi. Hanggu membawaku ke rumah belakang yang dahulu ku tinggali, aku akan merapikan kamar yang baru-baru ini ku tempati, Di Wisma ini sering terjadi hal-hal yang tak terduga, saat kau tak bisa pulang ke Wisma sih, kau akan punya tempat untuk beristirahat, kalau ada yang kau butuhkan, beritahu saja aku. Aku mengangguk untuk berterima kasih. Setelah aku masuk ke dalam kamar, Hanggu menunjuk ke arah setumpuk bilah bambu di atas meja, pembukuan tahun lalu ada di sini. Aku bertanya, apakah kakak Suwang Suwang sudah pergi? Hanggu menghela nafas, lalu duduk di atas bangku, dia sudah pergi, dan tak hanya dia, melainkan Linglong yang dekat dengannya juga mengikutinya pergi. Ksia Oyeu, beban dipundamu tak ringan. Sebenarnya, ketika aku mendengar bahwa kau akan datang, hatiku yang egois merasa girang, bagaimanapun juga, kau adalah orang yang dikirim tuan besar, boleh dikatakan bahwa aku telah menemukan pohon rindang untuk berlindung. Sekarang aku sedang memikirkan arti perkataan Ji Uyei pagi ini tentang si Tua Wul yang pandai bersikap seperti ikan lele, aku tak hanya membantunya memecahkan masalah, tapi juga membantunya membereskan kekacauan di rumah hiburan ini, atau apakah ia juga bermaksud menyeret Senksing dan yang lainnya untuk ikut berkubang dalam lumpur. Ji Uyei bermaksud membiarkan bisnis rumah hiburan mati dengan sendirinya, sedangkan si Tua Wul membiarkanku berusaha mengembalikan kejayaan bisnis rumah hiburan, tentunya bukan karena ia merasa bahwa gadis cilik seperti ku ini mampu melakukannya, melainkan karena ia memandang hubunganku dengan Ji Uyei. Karena khawatir hasilnya akan membuatku kecewa, Ji Uyei menjelaskan padaku bahwa bisnis ini adalah suatu permainan yang dapat kumainkan sesuka hatiku. Akan tetapi, tujuan akhirku dan si Tua Wul sebenarnya sama, yaitu untuk membuat perusahaan si menjadi lebih baik, sehingga dapat kami manfaatkan. Suang Suang dan Ling Long telah pergi, nona-nona yang lain juga sama saja, hendak membangkang. Fang Ru cukup punya kemampuan, namun ia tak punya kemauan, ia tak suka menari dan menyanyi, bakatnya pun terbatas. Dengan keadaan seperti ini, kita dapat menghidupi diri sendiri, tapi ku rasa kau tak hanya ingin mendapatkan cukup uang untuk makan dan minum saja, menurutmu sebaiknya kita harus bagaimana? Aku cepat-cepat berpikir, lalu berkata, masalah Fang Ru tak terlalu sulit, ancam seseorang dengan kematian, maka ia akan berjuang untuk hidup, beri dia obat keras. Suruh dia datang menemuiku. Hang Gu memandangku dengan terkejut. Lalu berseru memanggil gadis pelayan dan memerintahnya untuk memanggil Fang Ru. Mengenai masalah-masalah lainnya, kita tak usah buru-buru. Pertama, kita akan perlahan-lahan mencari gadis yang berparas cantik. Kedua, hanya mengandalkan kepandayan menyanyi dan menari untuk menarik pengunjung terlalu terbatas. Seorang wanita yang cantik dan berbakat dapat kita temukan, namun tak dapat dicari. Tak ada jeleknya kalau kita memperbaiki penampilan kita, sehingga dapat menarik perhatian orang. Kalau reputasi kita baik, masa kita harus khawatir artis-artis terkenal tak dapat kita undang kemari? Dengan tenang Hang Gu berpikir keras untuk beberapa saat. Perkataanmu benar, tapi menarik perhatian orang mudah dikatakan, namun sulit dilakukan. Aku menunjuk diriku sendiri, lalu menunjuk Hang Gu, semuanya tergantung pada kita berdua. Dua hari mendatang ini, diam-diam bawalah aku melihat-lihat rumah-rumah hiburan lain, selain itu, pada saat yang sama kita akan membicarakan peraturan di rumah ini. Pikiran seseorang terbatas, namun dua orang akan dapat berpikir lebih panjang, bersama kita akan dapat menemukan solusi yang tepat. Melihat wajahku, Hang Gu ikut menjadi bersemangat, perkataanmu masuk akal, sebelumnya aku hanya mementingkan bintang di rumah ini, dan tak melakukan usaha-usaha lain itu. Sebelum Hang Gu sempat menyelesaikan perkataannya, suara lirih Fang Ru terdengar di luar, Hang Gu, aku datang. Hang Gu berkata, masuklah. Fang Ru masuk dan menghormat pada Hang Gu dan aku. Aku berdiri dan menariknya ke sisiku, sambil tersenyum aku berkata, boleh dikatakan kita berdua berjodoh, bersama-sama masuk ke rumah ini, dan juga bersama-sama belajar kesenian. Fang Ru menunduk dan tak berkata apa-apa, Hang Gu melirik ke arahku dengan wajah tak berdaya. Aku berkata, aku tahu kau tak ingin tinggal di sini, hari ini aku telah mengambil alih rumah ini, dan tak ingin memaksamu, kalau kau ingin pulang, pulanglah. Tiba-tiba Fang Ru mengangkat kepalanya dan menetapku tanpa berkedip, wajahnya nampak tak percaya. Kepada Hang Gu yang tertegun di sisiku aku berkata, ambil kontrak penjualan dirinya dan berikan padaku, tak peduli berapa uang yang diperlukan untuk menebusnya, semuanya akan ku tanggung, aku akan mencari care untuk membayarnya. Hang Gu kembali tertegun, lalu melompat bangkit dan pergi mencari kontrak itu, tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa sehelai kain, setelah membacanya dengan sekilas, aku memberikannya kepada Fang Ru, mulai sekarang, kau sudah tak punya hubungan dengan Luoyu Fang. Kau boleh pergi. Fang Ru menerima kain itu, kenapa aku tersenyum hambar, bukankah katanya kita berjodoh? Lagi pula, rumah hiburan kami tak ingin menahan orang yang tak ingin bekerja di sini. Fang Ru memandang ke arah Hang Gu, lalu sambil berlinangan air metu berkata, apakah aku benar-benar boleh pergi Hang? Ku berkata, kontrak sudah berada di tanganmu, kau tentu saja boleh pergi. Fang Ru berlutut dan bersujud di hadapanku, aku cepat-cepat menariknya berdiri. Fang Ru, di kemudian hari, kalau kau membutuhkanku, carilah aku, bagaimanapun juga kita bersaudara. Fang Ru mengangguk dengan sekuat tenaga, lalu berlari keluar ruangan sambil mengenggam kontrak penjualan dirinya erat-erat. Hang Gu menghela nafas dan berkata, sejak masuk ke rumah ini, aku belum pernah melihatnya melangkah dengan begitu gesit. Aku juga ikut menghela nafas dengan pelan. Hang Gu bertanya, apakah kau yakin ia akan kembali aku menggeleng dan berkata, urusan di dunia ini mana ada yang dapat dipastikan sepenuhnya? Asalkan kita dapat mendapatkan separuh hasil jerih payah kita, tak apa, lagi pula, urusan ini tujuh atau delapan bagian tergantung pada nasib. Hang Gu tersenyum dan berkata, pembukuanku harus diubah, uang pembelian Fang Ru, mohon agar majikan bayar kembali dalam beberapa bulan ini, uang makan dan pakaian juga harus dikembalikan. Dengan kepala pusing aku berkata, sepeserpun aku belum untung, tapi aku sudah harus menanggung hutang ini. Ai, ai. Uang, oh, uang. Memikirkanmu membuatku bersusah hati. Hang Gu tersenyum penuh kemenangan, apakah kau bersusah hati atau tidak, aku tak tahu, tapi sebentar lagi kau akan merasakan sakit di tempat lain. Kuliat pandangan matanya menatap telingaku, aku cepat-cepat menutupi sepasang telingaku dengan tangan, lalu mundur beberapa langkah seraya memandangnya dengan waspada. Hang Gu mengangkat bahunya, kau tak boleh menyalahkanku dalam hal ini, kau sudah meloloskan diri, lalu kembali atas kemauanmu sendiri, karena nasi sudah jadi bubur, setelah ini kau harus menjadi wajah rumah hiburan ini, kau tak bisa bersembunyi. Angin bersiul, air menjadi dingin, seorang pejuang pergi, tak kembali lagi. Aku memikirkan bagaimana saat itu Dayo mengendalikan banjir, ia tiga kali mengorbankan keluarganya, sedangkan aku hanya mengorbankan sepasang telingaku saja. Saat kembali ke pondok bambu, sambil menutupi kepalaku, aku berjalan dengan berjingkat-jingkat, lalu menyelingap ke dalam kamarku. Setelah itu aku menyalakan lentera dan mengawasi diriku sendiri dengan seksama di cermin perunggu. Jelek sekali. Tak heran ketika pamansi melihatku, matanya terpicin hingga menjadi sipit. Dengan pelan aku menyentuh telingaku, dalam hati aku menghela nafas, adai bertekad aku tak boleh menjadi sekuntum bunga, namun sekarang aku malahan mengelola bisnis bunga. Akan tetapi, kalau apa yang kukerjakan dapat membuat kerutan penuh kecemasan di dahi jiwaye sedikit berkurang, maka semua ini tak apa-apa. Kalau saja dahulu aku dapat berpikir seperti. Sekarang ini, kalau saja aku dapat membantu adai mengatur siasat, semuanya akan aku mendadak menggeleng-geleng. Dan berkata pada bayanganku sendiri di cermin, orang yang sudah meninggal tak dapat kembali, kau sudah menghabiskan lebih dari seribu siang dan malam dalam duka dan penyesalan, aku harus melupakannya dan menyambut masa depan, bukankah adai juga berkata demikian? Kesalahan di masa lalu adalah agar kau tak mengulangi kesalahan yang sama. Kau sudah dewasa dan dapat membantu orang yang kau sayangi memikul beban dan mengurangi kesedihan. Ku dengar ksiaofeng datang mengantarkan makanan, namun aku yang biasanya langsung menyambutnya begitu mencium wangi nasi, kali ini masih berlutut di atas ranjang. Yeu jie jie, kau ingin makan atau tidak? Jiwaye sedang menunggumu, ksiaofeng berbisik di balik pintu. Aku mengerutkan keningku, kau bantu aku membawakan makanan kecil seadanya saja, aku merasa agak tak enak badan, aku ingin makan sendirian di kamar. Ksiaofeng bertanya, apakah kau sakit? Biarkan Jiwaye memeriksamu. Sakit kakeku disembuhkan oleh Jiwaye. Aku cepat-cepat berkata, tidak, tidak, tak serius, istirahat sebentar juga sudah sembuh. Diam-diam aku terkejut, Jiwaye ternyata juga mengerti ilmu pengobatan. Ksiaofeng mengerutu pada dirinya sendiri, kalian perempuan memang banyak penyakitnya, sebentar lagi aku akan datang membawakan makanan. Aku ingin menunggu teling aku sembuh, lalu baru membicarakan pembukuan dengan kalian, hari ini tak usah dulu. Setelah makan malam, aku memikirkan care untuk mengelola rumah hiburan, dari luar pintu terdengar suara ketukan. Aku sedang berpikir keras, dan dengan asal menjawab, masuk. Begitu selesai mengucapkan perkataan itu, aku langsung merasa bahwa aku telah melakukan suatu kesalahan, dan cepat-cepat mencari sesuatu untuk menutupi kepalaku, namun aku tak dapat menemukannya, dan Jiwaye pun telah masuk dengan kursi rodanya, maka aku cepat-cepat menutupi sepasang telingaku, namun karena tak hati-hati, aku menarik benang di telingaku dan berseru kesakitan. Kau sakit apa? Apakah karena memakai baju tipis kau kedinginan Jiwaye bertanya sambil memandangku? Aku menggeleng, ia menetapku untuk sesaat. Lalu tersenyum, Honggu menindik telingamu aku mengigit bibirku dan mengangguk. Ia tersenyum dan berkata, lepaskan tanganmu. Apa Honggu tak berkata padamu, bahwa dalam sekitar 10-20 hari, kau tak boleh menyentuh telinga dengan tanganmu? Kalau sampai infeksi, akan sangat merepotkan. Aku ingat Honggu berkata, bahwa kalau sampai terjadi infeksi, jangan-jangan menang harus diambil, dan setelah telingaku sembuh, telingaku akan ditindik lagi, maka aku cepat-cepat menarik tanganku. Melihat wajahku yang seakan hendak menangis, Jiwaye tersenyum seraya menggeleng lalu memutar kursi rodanya dan keluar dari kamar, Tak lama kemudian ia kembali dengan membawa sebuah botol porselen di pangkuannya, ini arak sulingan, setelah bertahun-tahun disimpan, arak ini menjadi sangat keras, sangat berkhasiat untuk mengobati infeksi. Sambil berbicara, ia mengambil sapu tangan putih dan mencelupkannya ke dalam arak, lalu memberi isyarat agar aku menelengkan kepalaku, dengan patuh aku berlutut di atas ranjang, menegakkan tubuhku, lalu berpaling ke arahnya. Jari-jarinya yang sedingin es dengan lembut bergulir di telingaku, dengan hampir tak terasa menyentuh pipiku, namun telinga dan pipiku tak terasa dingin dan malahan terasa panas membara. Sambil mengoleskan arak, ia berkata, waktu kecil telingaku juga ditindik. Dengan tercengang aku bertanya, kenapa aku berpaling hendak melihat telinganya. Jangan bergerak, ia menjulurkan tangannya, hendak menyanggah daguku, ketika aku berpaling, secara tak sengaja bibirku menyentuh telapak tangannya, hatiku terguncang, aku pun segera berpaling menghindar, aku menenangkan diriku dengan memandangi gaunku yang terhampar di atas ranjang. Untuk sesaat, tangannya berhenti di tengah udara kosong, lalu kembali bekerja, setelah selesai mengoleskan arak di telingaku, ia berkata, sudah cukup. Aku cepat-cepat membalikan tubuh. Sehingga wajahku menghadap ke arahnya, namun tangannya masih tak berhenti bekerja, ia pun masih meneruskan pokok pembicaraan sebelumnya. Waktu kecil kesehatanku sangat buruk, ibu mendengar bahwa kalau telingaku ditindik seperti anak perempuan, kesehatanku akan membaik, maka ketika aku berumur 5 tahun, ibu menindik telingaku arak sudah selesai. Dioleskan. Beberapa hari ini sebelum tidur jangan lupa mengoleskannya. Untuk membuat lubang, Hanggu sengaja membuat simpul di benang yang menempel di telingaku, aku menunjuk kedua simpul itu, apakah semasa kecil telingamu juga digantungi benda-benda jelek ini? Ia mengigit bibirnya, untuk memujuku, ibu sengaja mengecatnya sehingga menjadi berwarna-warni. Dengan penuh simpati aku memandangnya, saat itu ia tentunya jauh lebih memalukan daripada aku. Ia memutar kursi rodanya dan keluar dari kamar, aku masih berlutut di atas ranjang untuk beberapa lama, lalu tiba-tiba aku melompat berdiri dan menari-nari di atas ranjang sambil berputar-putar, sampai akhirnya tubuhku terjatuh dengan lemas ke atas selimut, sambil mengubur wajahku di antara selimut, aku tersenyum ketolol-tololan. Di masa kecil, serigalat tahu bahwa kalau terluka, luka mereka akan dijilat, ternyata diurus orang lain begitu hangat rasanya, kalau menjadi manusia ternyata begitu menyenangkan, aku bersedia menjadi manusia. Adai, adai, sekarang aku sangat bahagia. Setelah tersenyum ketolol-tololan di bawah selimut untuk beberapa lama, aku keluar dari selimut dan duduk, dengan enteng aku mengambil sehelai sapu tangan sutra, lalu duduk di depan meja dan menulis. Kebahagiaan adalah bunga yang mekar dengan sekonyong-konyong di dalam hati, indah menawan, membuat orang terpesona, aku khawatir suatu hari aku tak akan dapat mengingat kebahagiaan hari ini dengan jelas, Oleh karenanya aku ingin mencatat segala peristiwa yang terjadi setelah ini, hingga saat aku tua dan tak dapat berjalan lagi, aku akan duduk di atas ranjang dan membaca sapu tangan sutra ini, membaca tentang kebahagiaanku, dan, mungkin, terkadang tentang kesedihan, entah kebahagiaan atau kesedihan, semua adalah jejak-jejak hidupku, akan tetapi aku akan berusaha keras untuk berbahagia. Saat makan di Yipinju, mendadak aku mendengar nyanyian pengemis dari luar, tak seperti lagu minta sedekah pengemis biasa, melainkan lagu yang dinyanyikan sambil diiring ketukan-ketukan tongkat bambu selagi ia berjalan, setiap kisah yang diceritakannya mengalun dengan merdu, sangat menarik, mengundang kerumunan orang di luar maupun di dalam rumah makan, tamu-tamu di dalam rumah makan duduk mengelilingi jendela untuk mendengarnya, aku dan Honggu juga ikut tertarik dan mendengarkan di depan jendela. Setelah ia selesai menyanyikan beberapa lagu, para hadirin berseru memujinya dengan riuh rendah, lalu membuka dompet. Dan memberinya uang, uang yang mereka berikan ternyata jauh lebih besar daripada yang biasa diberikan pada pengemis. Aku dan Honggu saling beraduk pandang, hati kami berdua tergerak, ia menelengkan kepalanya dan berpikir keras untuk beberapa saat. Lalu berkata, Ksiao Yeu, pengemis itu dapat bercerita melalui lagu-lagu Minta Dermat, apakah kita juga bisa melakukannya? Aku segera mengangguk, saat ini lagu-lagu pengiring tarian dicangan sangat sederhana, kalau kita dapat menggunakan tarian dan nyanyian untuk menceritakan sebuah kisah, kita pasti akan dapat menarik perhatian banyak orang. Selagi berbicara, semangat kami berdua timbul, tanpa menghiraukan makanan, setelah menutup tirai kami cepat-cepat kembali ke rumah dan mencari penata tari. Selama sebulan lebih kami terus membicarakannya, cerita telah selesai ditulis, lagu pun telah digubah, ketika kami sedang akan berlatih, Honggu tiba-tiba merasa bimbang. Sambil membolak-balik bilah-bilah bambu, ia berkata dengan kening berkerut, Ksiao Yeu, apakah kau yakin bahwa kita dapat mementaskan cerita ini? Kenapa tak bisa? Apakah kau tak merasa kisah ini adalah kisah yang menyentuh? Yang seorang adalah seorang putri yang mulia, namun yang seorang lagi hanya tukang kudanya, mereka berdua menjalani suka duka kehidupan, lalu akhirnya menjadi suami istri yang saling mencintai. Walaupun nama-nama mereka telah diganti dan waktunya disamarkan, orang bodoh pun tahu bahwa ini adalah kisah General Besar Wee dan Putri Pinggang. Aku justru ingin semua orang tahu. Kalau tidak, bukankah semua jerih payah kita akan sia-sia? Lagi pula, bukankah kita pun telah mengeluarkan banyak uang untuk membuat syair lagu ini? Aku paham maksudmu, kau bermaksud menggunakan kisah General Wee yang secara garis besar diketahui semua orang di Chang'an, namun sebenarnya tak mereka ketahui secara utuh, untuk menarik perhatian semua orang dan memuaskan rasa ingin tahu mereka, namun salah seorang di antara mereka adalah General Besar yang membawahi banyak prajurit, sedangkan yang seorang lagi adalah kakak putra langit yang berkuasa saat ini, apakah kau sudah memperhitungkan reaksi mereka? Aku menelungkup di atas meja, menjepit makanan dan memasukkannya ke dalam mulutku, lalu berkata sembari mengunyah, memangnya bagaimana mereka akan bereaksi? Karena lahir dari keluarga sederhana, sejak kecil General Besar Wee telah banyak menderita, sehingga ia sangat memahami keadaan rakyat jelata, lagi pula sifatnya penyabar dan tergolong orang yang tak suka mencari masalah. Kalau perbuatan kita ini terdengar oleh General Wee, paling-paling ia hanya akan tertawa saja dan mengabaikannya. Asalkan kita mengundangnya makan malam, ia akan dapat memahami siasat kita dan memakluminya. Sedangkan kalau sampai terdengar oleh Putri Pingyang, Putri Pingyang selalu mengkhawatirkan perbedaan usia di antara dirinya dan General Wee, walaupun ia berlagak tak peduli, namun sebenarnya ia sangat memperhatikan pandangan orang lain, ia sangat tak suka kalau orang lain berpikir bahwa General Wee menikahinya karena diperintahkan Kaisar, diam-diam ia khawatir bahwa usianya terlalu tua dibandingkan dengan Sang General. Akan tetapi fokus drama kita adalah kisah cinta mereka. Sedangkan mengenai urusan istana mereka, aku tak mau tahu. Drama ini akan menceritakan suka duka perjuangan hidup Seng Putri dan tukang kudanya, dalam hati mereka telah bertunangan, selama bertahun-tahun diam-diam saling melindungi, sampai akhirnya Seng Kaisar yang bijaksana mengetahui tentang kisah cinta romantis itu, lalu dengan sebuah utitah, melenyapkan halangan yang memisahkan mereka, sehingga mereka dapat menikah dan berbahagia. Akhir bahagia yang luar biasa. Hanggu mengangguk-angguk, lalu tiba-tiba menggeleng, bagaimana dengan Kaisar? Sambil bertopang dagu aku berkata, Jie-jie yang baik, kau benar-benar memandang tinggi diriku. Drama ini belum dipentaskan, tapi kau sudah merasa bahwa Kaisar akan mendengar tentangnya, kalau Kaisar tahu, kita justru akan menjadi termasyur. Hanggu berkata, aku lebih memahami bisnis ini dibandingkan denganmu, asalkan kita mementaskannya, kita akan termasyur di Chang'an. Aku berpikir dengan keras untuk beberapa saat, lalu berkata, aku tak bisa menebak pikiran Kaisar, tapi aku telah berusaha sebisanya menghindari kata-kata yang dapat mengundang amarah beliau, bahkan aku sampai diam-diam memasukkan perkataan yang memuji Kaisar sebagai bijaksana dan berpandangan luas, serta berhasil dalam bidang sipil dan militer. General Besar Woi dapat menjadi seorang pejabat, tentunya karena ia sendiri berbakat, namun yang lebih penting lagi, adalah karena Kaisar memiliki pandangan matu yang jeli dan dapat. Mengenali seorang pahlawan, dan akhir bahagia kisah cinta ini pun dapat terjadi berkat kemurahan hati dan wawasan luas Kaisar. Namun walaupun aku sudah hampir dapat memastikan bahwa tak akan timbul masalah, aku tak berani dengan senaknya menerkai si hati Kaisar, karena di samping baginda sangat banyak telinga dan mulut. Aku hanya dapat mengatakan bahwa aku akan melakukan semua yang harus kulakukan, mungkin kita juga hanya dapat bertaruh, lebih baik mati sebagai pemberani daripada mati kelaparan sebagai pengecut, apakah Hanggu bersedia mendampingiku dalam pertarungan ini? Aku meleletkan lidahku dan memandang Hanggu sambil tersenyum. Hanggu menatapku, lalu menghela nafas dan berkata, Nona Yeu, usiamu masih sangat muda, tak aneh kalau kau begitu berani, jarang ada orang yang memikirkan semuanya dengan begitu seksama, mungkin rumah hiburan kita akan menjadi termasyur. Seumur hidup aku sudah cukup hidup begini-begini saja, ayo kita pentaskan sandiwara ini. Aku tersenyum dan berkata, di jangan banyak orang yang pikirannya jauh lebih cerdas dariku. Hanya saja mereka tak punya kesempatan untuk mewujudkannya. Aku tak bisa mengatakan apa yang akan terjadi dalam jangka panjang, Putri Pingyang dan Jenderal Besar Wee kedudukannya jauh lebih tinggi dari kita, selain itu aku tersenyum, lalu tiba-tiba berhenti berbicara. Ketika Hanggu baru hendak berbicara, gadis pelayan di luar kamar melapor, Nona Fangro ingin bertemu Fangzhu. Hanggu melihat ke arahku, aku mengangguk, lalu duduk dengan tegak. Hanggu berkata, bawa dia masuk. Wajah Fangro muram, sepasang matanya tak bersemangat. Begitu masuk ke dalam kamar, ia langsung berjalan ke hadapanku, menatapku, lalu berkata dengan tegas, aku ingin kembali. Aku menunjuk bangku di depanku, memberi isyarat agar ia duduk, namun ia tetap berdiri tak bergeming, kontrak penjualan diriku telah kubakar, kalau kau menginginkannya, aku dapat menandatangani kontrak baru. Aku berkata, kalau kau ingin kembali, sejak saat ini kau akan menjadi orang rumah ini dan harus mematuhiku. Setelah selesai berbicara, aku memberi isyarat padanya untuk duduk dengan pandangan mataku, Fangro menatapku sejenak, lalu dengan kaku bersimpu di bangku. Aku menuangkan secawan teh untuknya, lalu mendorongnya ke depannya, tanpa berkata apa-apa ia mengangsurkan tangannya, hendak meminumnya, namun tangannya terus gemetar. Tiba-tiba, beruk, ia menaruh cawan itu di atas meja keras-keras, kau sudah tahu aku akan pulang, sekarang maksudmu telah kesampaian, apakah kau senang? Aku menatap Matthew Fangro, lalu perlahan-lahan berkata, di dunia ini hanya anak kecil yang boleh menyalahkan orang lain atas sesuatu yang terjadi terhadap dirinya sendiri, kau tak dapat melakukannya. Ibu tiri dan saudara-saudara lelakimu meninggalkanmu, hal ini adalah salahmu sendiri. Kenapa ketika ayahmu masih hidup, kau tak mencari jalan keluar bagi dirimu sendiri? Selain itu, kenapa kau membiarkan ibu tirimu menguasai seluruh harta keluargamu? Dan kenapa kau tak berusaha mengambil hati ibu tirimu, dan malahan membuatnya begitu membencimu? Ketika harus bertarung kau tak bertarung, ketika harus mundur, kau tak mundur. Sekarang kau tak punya rumah untuk pulang, dan ini semua adalah salahmu sendiri. Sedangkan aku, ketika kau ingin pergi aku memperbolahkanmu pergi, kapan aku berbuat salah padamu? Harapanmu sudah pupus seluruhnya, saudara-saudaramu tak bisa membebaskanmu, walaupun jangan luas, namun sepertinya tak ada tempat yang dapat kau pakai untuk berteduh, apakah semua ini salahku? Semua ini sudah harus kau ketahui jauh sebelumnya, ibu tirimu bukan hanya sehari dua hari menjualmu ke rumah hiburan, tapi saudara-saudaramu tak pernah muncul, kau membohongi dirimu sendiri, apakah semua itu juga salahku? Fang Ru menatapku, sekujur tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar, hendak mengatakan sesuatu namun tak kuasa berbicara, mendadak ia menunduk dan menangis keras-keras, Hang Gu memburu ke depan dan segera mengambil sapu tangan, lalu menyekair matanya. Fang Ru yang mempunyai tak sedikit rasa permusuhan pada Hang Gu pun menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. Setelah suara tangisannya sedikit demi sedikit meredah, aku berkata, ketika Hang Gu berusia enam tahun, ayah ibunya menjualnya agar kakak laki-lakinya dapat menikah, sedangkan aku bahkan tak tahu siapa ayah ibuku, bukankah saudari-saudari di rumah ini juga demikian? Bagaimanapun juga, kau pernah bertahun-tahun mempunyai ayah dan ibu. Kami hanya bisa mengandalkan diri sendiri, kau juga harus belajar melakukan segalanya untuk dirimu sendiri. Karena aku sudah memberikan kontrak penjualan dirimu padamu, kau sekarang bebas. Kalau kau nanti dapat menemukan tempat yang lebih baik, kau boleh pergi kapan saja. Akan tetapi kalau kau tinggal di rumah ini, kau harus menuruti peraturan rumah ini. Setelah Fang Ru dipapah keluar oleh gadis pelayan, Hang Gu menyengir ke arahku, aku berkata, bagaimana rasanya menjadi orang baik? Hang Gu mengangguk seraya berkata, cukup baik. Sebelumnya aku selalu berperan menjadi orang jahat dan dibenci orang, aku sulit berubah. Aku tersenyum dan berkata, setelah ini, akulah yang akan dibenci orang. Hang Gu tersenyum dan berkata, salah, setelah ini orang akan mengagumimu atau takut padamu, tapi tak akan membencimu, karena kau tak memaksa mereka, kau memberi mereka pilihan, sedangkan aku dahulu memaksa mereka. Sekarang setelah melihat caramu mengatur mereka, aku sadar bahwa memaksa orang untuk mencapai tujuan sendiri adalah care yang paling rendah. Aku berpikir sejenak dan berkata, besok suruhlah Fang Ru mempelajari drama baru itu, suruh ia dan Hik Sik Si bersama-sama mempelajari peran putri, dan perintahkan Kyuk Siang dan Z. H. Ilan Ksue menyanyikan peran jenderal, siapa yang terbaik boleh naik panggung. Pertama, karena mendapatkan tekanan mereka akan berusaha sekuat tenaga, kedua, kalau nanti ada masalah, akan ada orang pengganti. Hang Gu mengangguk setuju. Mengenai detil-detil senderatari ini ku serahkan padamu untuk membicarakannya dengan guru musik, garis besar pemikiranku sudah ku beritahukan pada kalian semua, oleh karenanya, kalau ada bagian-bagian yang menurut kalian tak benar, ubahlah. Sesuai kehendak kalian. Kalau tak ada hal penting lain aku pulang ke rumah dulu. Setelah selesai berbicara, aku terkejut sendiri, rumah? Sejak kapan aku belajar menggunakan kata itu? Sambil mengantarkanku keluar, Hang Gu berkata sembari tersenyum, sebenarnya jauh lebih nyaman bagimu untuk tinggal di sini, saudari-saudari kita juga banyak bermain, untuk apa kau bersusah payah pulang pergi setiap hari? Aku tersenyum dan mencibir ke arahnya, tanpa memperdulikan nada suaranya, aku naik ke atas kereta sendiri dan berlalu. Ketika tanpa sengaja melihat bulan yang bulat dari jendela kereta, dengan terkejut aku menyadari bahwa malam ini adalah malam bulan Purnama. Saat ini Lang Siong tentu sedang berjalan-jalan di bawah bulan Purnama, dan mungkin terkadang melolong ke arah. Bulan. Apakah ia merindukanku? Aku tak tahu, aku tak tahu apakah Serigala dapat merasa rindu. Kelak kalau aku pulang, aku akan bertanya padanya. Mungkin saat ini ia sudah mempunyai pasangan yang menemaninya memandangi bulan Purnama. Jangan sangat berbeda dengan Ksyu, di sini ketika memandang ke depan, pandangan selalu terhalang oleh rumah-rumah yang tiada putus-putusnya atau tembok yang menjulang tinggi, sedangkan di Ksyu, kita selalu dapat melihat sampai ke cakrawala tempat langit dan bumi bertemu, akan tetapi, saat ini aku duduk di hubungan atap dan juga dapat mendongak melihat langit, semuanya nampak luas tak berbatas. Aku mengelus-elus seruling bambu di genggamanku, karena terus sibuk dengan tari dan lagu yang dikarang oleh sang guru musik, aku sudah lama tak memegang seruling, dan masih tak tahu bagaimana memainkan lagu Baito Y.I.N. hingga selesai. Dengan melakukan banyak kesalahan, dan dengan tersendat-sendat, aku memainkan lagu itu dengan kacau balau, tapi aku sendiri sangat girang, aku tak dapat melolongi bulan Purnama, tapi aku sangat menikmati melantunkan lagu itu kepadanya. Aku mengulanginya, dan permainanku menjadi lebih jauh lancar, aku pun makin puas diri. Ketika aku sedang berdiri di hadapan sang rembulan dengan penuh rasa puas diri, sebuah suara seruling perlahan-lahan berkemandang, suaranya merdu, bagai seorang bidadari yang terbang dengan lengan baju berkibar-kibar, begitu manis, bagai si cantik yang sedang menangis bermuram durja. Ji Uye duduk di halaman sambil meniup seruling, ia memainkan lagu yang sama, permainanku seperti wanita tua berumur 80 tahun yang kelaparan, namun permainannya bagai kesisi belia yang sedang mencuci sutra di tepi sungai, suara serulingnya seakan menarik cahaya rembulan yang membuat sekujur tubuhnya berkilauan dan makin menonjolkan pesonanya yang luar biasa. Lagu itu selesai, dari rasa puas diri, aku pun tenggelam dalam rasa murung. Dengan enteng Ji Uye mempermainkan seruling. Ku malah di tangannya, sambil menengadah ia berkata, walaupun baik Tau Uye Ien keras suaranya, namun ia mengambarkan kesedihan seorang wanita. Suasana hatimu tak sesuai dengan perasaan lagu ini, sehinggakah sulit untuk mengikutinya. Ini adalah untuk pertama kalinya aku mendengar lagu baik Tau Uye Ien ini dimainkan dengan begitu riang gembira, untung saja napasmu panjang. Aku meleletkan lidahku, lalu tersenyum dan berkata, aku hanya tahu satu lagu ini, besok pagi aku akan mempelajarinya lagi. Kau memainkannya dengan sangat bagus, mainkanlah sekali lagi. Mainkanlah lagi dengan agak riang gembira. Aku menunjuk bulan di angkasa, lalu berkata dengan serius, bulan terang-benderang, langit indah, dan di sisimu ada bambu hijau zamrut yang melambai-lambai, semuanya begitu menyenangkan. Manusia sering kalah dengan serigala, serigala dapat merasa gembira hanya karena bulan purnama, namun manusia sering melihat bulan purnama namun tak benar-benar melihatnya. Ji Uye Ien menatapku dengan tertegun untuk beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, perkataanmu benar, semua ini menyenangkan. Ia mendongak memandang bulan purnama, lalu mengangkat seruling dan kembali memainkan sebuah lagu. Aku tak tahu lagu apa itu, namun lagu itu terdengar riang gembira, bagai hujan musim semi, manusia tersenyum, rumputan tersenyum, pepohonan pun tersenyum. Aku menatap Ji Uye Ien yang sedang meniup seruling dengan penuh perhatian, aku tak memahami kesedihan yang samar-samar nampak dalam raut wajahmu, namun aku berharap dapat membuyarkannya. Di bawah langit biru kehitaman dan bulan yang putih bersih, cahaya rembulan bagai air, kami berdua, yang seorang duduk di halaman, sedangkan yang seorang lagi duduk di atas genting sambil memeluk lutut, bambu hijau zamrut bagai para penari, dan suara seruling sebagai musik yang mengiringi mereka. Fang Ru mengantarkan Seng General Besar yang hendak berangkat berperang, hatinya dipenuhi seribu satu perkataan, namun begitu sampai di bibir ia tak kuasa mengucapkannya. Dengan anggun Fang Ru tersenyum, namun air matanya berlinangan. Di atas panggung hanya terdengar suara seruling yang sayup-sayup, suaranya terputus-putus, seakan Seng Putri hendak memutuskan tali cintanya. Dari bawah panggung terdengar teriakan memuji, nona-nona yang menemani tamu menonton drama menyekair matu dengan sapu tangan sutra, Hang Gu menghela nafas dan berkata, taknya nafang Ru dapat menyanyikannya dengan begitu indah, sebelumnya aku agak khawatir, namun sekarang semuanya berjalan dengan lancar. Aku mengangguk dan berkata, benar sekali. Suasana yang kuinginkan, yaitu di mana kesunyian lebih berarti dari suara, ternyata dapat diperankannya dengan baik. Hang Gu menyingkap tirai dan memperhatikan para hadirin, lalu berkata, tak sampai 10 hari, Luoyufang pasti akan menjadi rumah hiburan paling amai di Chang'an. Aku tersenyum, lalu turun dari loteng. Bulan 4 pun tiba, saat bunga dedalu luruh berterbangan, bunga peloni bermekaran dan buah ceri sedang ranum-ranumnya, suasana penuh kehidupan yang subur. Barusan ini di depan Hang Gu aku menyembunyikan perasaan bergairahku, apa yang menantikanku di masa depan? Apakah tujuan di balik senderatari ini akan dapat dengan mulus tercapai? Selain para penjaga pintu dan orang-orang yang sedang bertugas, para pelayan semua diam-diam menonton senderatari itu, rumah hiburan yang mula-mula sepi, mendadak hingar-bingar, dan setelah beberapa lama belum menjadi tenang juga. Aku mengerutkan keningku dan menghampiri mereka. Pemimpin orkes Chen R. sedang mendorong seorang pemuda keluar, begitu melihatku, ia segera berhenti dan menghormat. Orang ini bertanya apakah kita hendak menyewa seorang pemusik? Aku berkata tidak, tapi ia terus merecogiku, memintaku mendengarkannya memainkan sebuah lagu. Begitu mendengar perkataan Chen R., pemuda itu segera menjurah ke arahku. Jubah panjangnya sudah sangat tua, lengan bajunya yang lebar sudah robe, akan tetapi telah dicuci dengan amat bersih. Kesanku terhadapnya sangat baik, mau tak mau aku bertanya, apakah kau berasal dari luar kota? Ia berkata, benar. Caixia Lianian, aku belum pernah datang ke Chang'an. Aku mahir bermain kin dan dapat menyanyi dan menari, ku harap Luo Yu Fang dapat menerimaku. Aku tersenyum dan berkata, apakah kau dapat diterima atau tidak, tergantung. Kepandayanmu memainkan kin. Mainkanlah sebuah lagu dulu. Chen R., carikan sebuah kin yang baik untuknya. Lianian berkata, tak usah, sebuah kin adalah sukma seorang ahli kin, Caixia membawanya. Seria ia berbicara, ia mengambil kin yang terikat di balik punggungnya. Aku melambaikan tangan untuk mempersilahkannya bermain. Lianian membuka bungkusannya, lalu dengan amat hati-hati menaruh kin itu di atas meja, tanpa berkata apa-apa ia menunduk memandanginya, tak bergeming. Chen R. merasa agak tak sabar, ketika ia baru hendak bersuara, aku meliriknya, maka ia pun segera menahan diri. Setelah beberapa lama, sepasang tangan Lianian barulah dengan perlahan terangkat. Sungai pegunungan menghijau, gelombang hijau kemala bergejolak, kuntum bunga berhujanan, kicau burung berkumandang. Ketika mendengar suara kin Lianian, tak nyana aku merasa diriku berada di tengah lukisan pemandangan ala musim semi yang indah, walaupun aku tak terlalu paham tentang kin, namun begitu mendengarnya, aku tahu bahwa permainannya luar biasa. Setelah lagu berakhir, aku masih ingin terus mendengarkannya, ketika aku hendak minta pendapat Chen R., kulihat wajahnya penuh rasa terkejut dan tak percaya, maka dalam hati aku pun tahu, bahwa tak peduli seberapa uang yang harus dikeluarkan, orang ini harus dipekerjakan. Aku duduk tegak, lalu dengan penuh rasa hormat berkata, kepandayan bermain kintuon luar biasa, kalau hendak bekerja. Di rumah hiburan paling termasyur di Chang'an, Tian Xiangfang, juga bisa, untuk apa mencari kudis ini? Lian Yan sepertinya agak sungkan menerima penghormatanku, ia menunduk dan berkata, Cai Xia tak ingin menyembunyikannya, sebenarnya Cai Xia sudah pergi ke Tian Xiangfang. Cai Xia anak sulung, orang tuaku telah meninggal dunia, maka Cai Xia mengajak adik-adikku datang ke Chang'an untuk mencari penghidupan, sebenarnya Tian Xiangfang telah bersedia menerimaku, namun kemarin adikku mendengar orang membericarakan senderatari baru Luoyufang, Hua Ye Uenong, dan mendadak ia tak mau masuk Tian Xiangfang, lalu minta Cai Xia mencoba melamar kemari, ia berkata bahwa pengubah lagu itu harus mendengar permainan Kim Cai Xia. Dengan terkejut aku menatap Lianian, begitu mendengar tentang Hua Ye Uenong, adik Tuan lantas minta Tuan menolak tawaran Tian Xiangfang. Lianian berkata, benar, Hua Ye Uenong rumah hiburan Anda benar-benar luar biasa. Aku tersenyum. Hua Ye Uenong adalah sebuah senderatari yang penuh tipu muslihat. Lagu ini sebenarnya juga demikian, benar-benar luar biasa dapat didengar oleh seorang jago kecapi sepertimu. Akan tetap piseng adik benar-benar membuatku sangat ingin tahu. Maksud dibalik senderatari ku tak dapat ditebak oleh Hang Gu dan Tuan Wu, namun ternyata tak dapat disembunyikan darinya. Sejak kecil aku sudah menghafal ilmu strategi, yang diajarkan adai adalah tipu muslihat duniawi, setelah itu, aku sendiri telah mengalami sebuah bencana besar, maka setelah masuk ke Wisma si aku mengumpulkan data tentang orang-orang besar di Chang'an, akan tetapi begitu masuk ke Chang'an ia telah mengetahui semuanya. Ia begitu cemerlang hingga membuatku merasa jari. Caranya bertindak juga tegas, ketika sedang luntang lantung di Chang'an dalam keadaan sulit, ia ternyata berani menolak tawaran Tianxiangfang, dan memilih sebuah rumah hiburan yang namanya baru saja mulai terdengar. Ia sudah mengetahui maksudku, namun ia sengaja menyuruh kakaknya masuk ke Luoyufang, apa maksudnya? Kenapa ia juga ingin mengenal Putri Pingyang? Aku memperhatikan lianian dengan seksama, parasnya adalah paras tampan yang jarang terlihat di antara lelaki, kalau paras adiknya juga luar biasa, maka-maka aku harus mendapatkannya. Tak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan Tianxiangfang, kami akan melipat gandakannya. Wajah lianian nampak datar, dan juga tak nampak bersemangat. Ia hanya menjura padaku dan berkata, banyak terima kasih, nona. Chen Er yang berada di sisinya tersenyum dan berkata, lain kali kau harus memanggilnya Fangzhu. Semua orang di rumah ini memanggilku Ye Uniyang, setelah ini tuan panggil aku Ye Uniyang saja. Li yanian berkata, Ye Uniyang, tak usah panggil Ciaixia tuan. Aku berkata, kalau begitu, aku akan memanggil tuan Li Sifu. Di mana adik-adik tuan tinggal sekarang? Li yanian berkata, ketika pertama tiba di changan, kami tinggal di penginapan, setelah itu, setelah itu kami pindah ke sebuah gubuk kosong di luar kota. Aku mengangguk-angguk dengan penuh pengertian, ketika baru tiba di changan, aku tidur di hutan Huashu di luar kota. Li yanian mengangkat kepalanya dan memandangku, ia tak berkata apa-apa, namun sedikit kehangatan nampak dalam sinar matanya. Aku berkata, di rumah ini banyak kamar kosong, kalau adik-adikmu bersedia, mereka boleh pindah kemari. Li yanian nampak berpikir-pikir, dan tak berkata apa-apa. Aku berkata, Li Sifu boleh mengajak adik-adik datang untuk melihat-lihat dulu, setelah berunding baru membuat keputusan. Kalau kalian tak bersedia tinggal di sini, aku akan menyuruh orang membantu kalian menyewa rumah lain. Sekarang hari belum gelap, masih ada waktu untuk Li Sifu mengajak adik-adik melihat-lihat kamar. Li yanian menjurah dan berkata, banyak terima kasih, Nona. Aku bangkit dan memberi perintah pada Cien R, tolong antarkan Li Sifu keluar. Aku kembali berkata pada Li yanian, aku masih ada urusan, maka tak mengantar Li Sifu keluar. Setelah berbicara aku berbalik dan pergi. Terima kasih. Terima kasih.